KOMISI 1 DPR RI berharap Duta Besar Indonesia untuk negara-negara sahabat dapat mempresentasikan Indonesia di mata dunia internasional. Ditemui saat uji kelayakan dan kepatutan calon Duta Besar Indonesia untuk sejumlah negara sahabat, anggota KOMISI 1 DPR RI Taufik Abdullah mengungkapkan, KOMISI 1 DPR ingin menjaring calon dubes yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas berkaitan dengan negara yang ditujunya. Para calon dubes juga diharapkan mampu memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia secara masif lagi melalui kegiatan seni budaya, pariwisata, pendidikan, dan kuliner agar Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Dubes Indonesia diharapkan mampu menjembatani hubungan diplomatik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Seorang perwakilan di negara-negara sahabat agar bisa memberikan informasi dan mempromosikan tentang Indonesia dan tentu dalam fungsi yang lain adalah diplomasi-diplomasi politik, diplomasi ekonomi. Pendapat berbeda disampaikan anggota KOMISI 1 DPR RI Jazuli Juwaini. Seorang dubes juga diharapkan mampu meningkatkan hubungan diplomatik, serta kerjasama di bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu pekerjaan rumah para dubes agar meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara lain. Mereka harus mendongkrak, terutama negara-negara yang masih minus ekspornya, dia harus berupaya jadi surplus. Karena kalau antara ekspor dan impor itu lebih tinggi, ekspornya itu akan mempengaruhi tentang pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia ini. Oki dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.